Budianto jauh hari, 38 tahun, akhirnya ditahan oleh Polres Tangerang Selatan pada selasa 18 Juli 2023. Budianto dianggap bertanggung jawab atas babak belurnya sang istri yang sedang hamil 4 bulan. Pria ini sempat tidak ditahan polisi, lantaran dinilai memukuli sang istri tidak sampai luka berat. Namun saat dihukum wajib lapor, Budianto malah ketahuan pergi dari rumahnya di Serpong Tangerang dan baru bisa disergap di Badung. Sang istri yang sudah babak belur dan justru dikembalikan ke rumah sang suami malah menerima ancaman pembunuhan. Kini Budianto dipamerkan ke awak media sambil mengenakan baju tahanan. Budianto tidak mau membeber motifnya menganiaya sang istri, namun dia mengaku hilaf dan nyatakan minta maaf. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Faisal Febrianto memastikan Budianto terkonfirmasi pengguna sabu. Diduga Budianto menganiaya sang istri di depan para tetangga akibat pengaruh dari obat-obatan terlarang ini.